Ledakan petasan kembali memakan korban jiwa. Kali ini insiden memilukan ini terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu, 29 April 2023, siang, seorang anak meninggal dunia dalam indesen ini. Sementara empat korban lainnya mengalami luka, dikutip dari tribunjateng.com, kasus ledakan petasan yang menewaskan seorang bocah ini terjadi di RT 9 RW 4, Desa Jerbengkembang, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, petasan yang meledak berukuran sangat besar, yakni seberat 5 kg. Petasan itu meledak saat dicek para korban, sebelumnya, petasan itu sudah disulut api oleh para korban, namun petasan raksasa itu tak kunjung meledak, penasaran, para korban yang semuanya. Anak-anak itu mendekat untuk mengeceknya. Nahas, tiba-tiba petasan raksasa itu meledak dan melukai anak-anak yang mengeceknya, ada 5 korban akibat kejadian ini, semuanya anak-anak. Satu orang meninggal dunia dan 4 luka-luka, kata Ari, 28, warga setempat kepada tribun jateng.com, akan tetapi setelah dicongkel, para korban mengotak atik petasan. Tak disangka, petasan langsung meledak dan para korban terpental, ujarnya, menurut Ari, petasan yang meledak itu memiliki ukuran yang sangat besar. Sebesar kalengket, bunyinya ledakan itu sangat keras sekali. Nyalain mercon di sini, baru-baru ini, keras banget suara ledakannya mas. Imbuhnya, akibat kejadian tersebut, satu anak bernama Muhammad Nafi, 13, meninggal dunia dalam perjalanan. Sedangkan, korban yang lainnya masih dirawat DRSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan, pantauan tribun jateng.com. Saat ini, petugas Inavis Polres Pekalongan sedang melakukan olah TKP lokasi ledakan petasan. Berarti seperti kalengket, berapa anak misalnya? Berapa anak? Yang lewas satu. Itu saat ini memang anak-anak pada mau ini, nyalain petasan. Emang sudah biasa, ini, disini. Baru-baru ini, Pak? Baru-baru ini. Kalau kemarin, eh tadi kan sudah dioperasi balon ya, kalau nggak salah. Kalau bunyinya seperti apa itu terdengar? Bunyinya keras. Keras banget. Sampai rumah bergetar atau kaca-kaca bergetar itu. Hampir. Itu kejadian jam berapa tadi? Jam 8. Jam 8, Pak. Untuk itu korban, datar-datar belum tahu ya, Mas ya? Belum tahu, Pak. Jadi, lima anak main petasan, penak semua? Terus satu dievakuasi ke rumah sakit. Terus satu dievakuasi ke rumah sakit. Di lokasi, di lokasi kejadian atau di perjalanan? Kondisi korban yang meninggal, diperluka bakar? Sangat patah. Itu pas posisi ini sih ya, mendekat Watson itu ya? Kalau yang empatnya, Mas, luka-luka mana jeneknya? Luka-luka. Parah nggak, Mas, untuk yang empatnya? Kurang jelas ya. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Baru-baru ini, Pak. Baru-baru kali ini? Biasanya sih nggak. Sih, kayaknya itu jadi... Cuma... Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!